Petugas gabungan dari unsur lapas TNI dan Polri menggelar razia di sejumlah kamar tahanan lapas kelas 2A Jember. Satu persatu kamar digeledah petugas. Pemeriksaan pun berlaku juga kepada para narapidana. Satu persatu diperiksa sebelum meninggalkan kamar. Seluruh sudut ruangan kamar mulai dari loker tempat penyimpanan barang hingga lokasi tempat tidur para tahanan diperiksa petugas. Petugas pun menemukan berbagai benda berbahaya dan dilarang seperti pisau rakitan, obeng, hingga pisau cokur. Tak hanya itu, untuk mengantisipasi peredaran narkotika dalam lapas, polisi juga turut melakukan tes urin pada sejumlah warga binan lapas kelas 2A Jember. Tetapi kali ini masih menemukan barang-barang kemarahan lain. Ini seperti sendok standis, ada silet-silet yang dirakit menjadi semata pisau, dan benda-benda tajam dan berbahaya lainnya. Ini memang kita larang di dalam, berada di dalam kamar, karena ini bisa membahayakan keselamatan dari pegui kamar. Petugas menjelaskan, sidak merupakan kegiatan rutin yang dilakukan guna menekan tindak kekerasan serta peredaran narkoba di dalam lapas. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, AINews melaporkan. Pemirsa Gunung Lewatobi Laki-Laki kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 2.500 meter dari mulut kawah dan warga pun diminta waspada. Kondisi Gunung Lewatobi Laki-Laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Dengan tinggi kolom abu terahmati kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi sementara kurang lebih 4 menit 44 detik. Saat ini Gunung Lewatobi Laki-Laki berada pada status level 4 atau awas. Dengan aktivitas ini menjadi pertanda erupsi masih akan terjadi. Akibat pergerakan Gunung Lewatobi Laki-Laki yang terus meningkat, warga diminta tidak beraktifitas radius 7 km dari kaki Gunung Lewatobi Laki-Laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewatobi Laki-Laki memakai masker penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Joni Nura, INews melaporkan. Pemirsa Tim Sargabungan mengevakuasi ratusan warga korban erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di areal perkebunan Waimuri, Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Sejumlah warga berlari menyelamatkan diri, menuju ke mobil evakuasi dari Basarnas dan Brimob, pasca erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Lewatobi Laki-Laki. Ratusan warga dibawa menuju kantor Kecamatan Wulanggitang, mulai dari bayi, balita, orang dewasa, hingga lansia. Mereka merupakan warga Dusun Duang, Desa Nawakote, yang terdampak akibat abu vulkanik. Warga menggunakan masker dan penutup kepala karena hujan abu dan batu kerikil sudah sangat parah mencemari udara. Dia keluar abu dan batu kerikil. Akhirnya tadi pagi lagi kami terpaksa harus mengusir ke luar. Pagi ini? Pagi ini kami harus mengusir ulang. Intensitas material yang keluar dari erupsi gunung sudah sangat mengkhawatirkan, di mana bebatuan dan pasir mengganggu pandangan serta pernafasan warga. Terjadi erupsi, itu ada sebagian material yang keluar. Terdampak kepada Desa Nawakote, ini merupakan masyarakat Desa Nawakote, yang barusan terjadi erupsi, mengeluarkan material. Material seperti apa? Batu-batuan, pasir, sehingga masyarakat panik dan keluar mencari. Hingga saat ini Gunung Leotobi laki-laki masih terus erupsi disertai gemuruh yang kuat. Dari Flores Timur, Joni Nura, Ainews melaporkan. Pemirsa selain Gunung Leotobi laki-laki di Flores Timur, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga kembali erupsi. Latusan dengan amplitude 30 mm disertai goncangan dan suara dentuman mengagetkan warga di sekitar kaki gunung. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali meletus. Asap hitam pekat terlihat keluar dari kawah di puncak gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Asap kolom abu letusan yang diperkirakan mencapai 1.000 meter membumbung tinggi ke udara dengan durasi letusan yang cukup lama. Letusan yang disusul turunnya hujan abu vulkanik membuat aktivitas warga di kawasan sekitar kaki Gunung Merapi terganggu. Tiupan angin membuat hujan abu vulkanik turun di kawasan Canduang hingga kota Bukit Tinggi. Dan disini memang masyarakat juga agak khawatir karena beberapa hari terakhir ini selalu meletus dan selalu erupsi dan bahkan tadi pagi pun cukup besar. Dan juga sampai abu vulkanik sampai ke daerah kami dan bahkan melebihi. Dan radius kami sekarang ada di 8,2 dari kawah Fairbank. Petugas pos pengamat gunung api Marapi mencatat ketinggian kolom abu erupsi tidak teramati karena tertutup awan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 30 mm dan durasi letusan cukup lama mencapai 4 menit 35 detik. Status gunung Marapi kini dinaikkan. Dari waspada atau berada pada level 2 menjadi siaga atau level 3. Dengan status siaga atau level 3 ini, warga dilarang masuk dan beraktifitas dalam radius 4,5 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan.